Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsi mengikuti video konferensi pengarahan Presiden pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia di Ruang Rapat Bupati Gedung F Kompleks Seddaka Bupaten Kebumen, Senin 17 Mei 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, pas kelebaran kita harus lebih berhati-hati apabila terjadi lonjakan virus COVID-19. Adanya kebijakan larangan mudik untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19 agar tidak terjadi gelombang COVID-19 ke-2 dan ke-3 seperti negara lain. Presiden juga meminta kepada semua pihak untuk berhati-hati dengan adanya varian baru virus COVID-19 karena usai lebaran ada 15 provinsi di Indonesia yang mengalami tren kenaikan virus COVID-19, terutama di Provinsi Sumatera. Untuk 15 provinsi diminta menutup tempat wisata sementara demi menekan angka COVID-19 karena ketersediaan rumah sakit nasional hanya 29 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 tahun 2021 minus 0,74 persen. Presiden pun menargetkan pada pertumbuhan ekonomi kuartal ke-2 tahun 2021 harus di atas 7 persen. Dalam kesempatan tersebut, Mendegri Tito Karnavian mengatakan, pandemi sudah berlangsung selama 1,5 tahun yang menyebabkan krisis di seluruh dunia. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Ada empat indikator yang harus diperhatikan dalam menangani pandemi, yaitu yang pertama tren angka positif harus turun, yang kedua angka kesembuhan harus naik, yang ketiga angka kematian harus menurun, dan yang keempat angka tempat tidur pasien harus di bawah 50 persen. Terut hadir mengikuti fitkon tersebut gubernur, bupati, wali kota, forkopimda provinsi, dan kabupaten kota. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.